Wah oke mang makasih ya Oke disini saya baru aja guys Habis makan tadi guys Makan bakso ya Enak banget ya Yaudah soalnya disini saya habis gajian guys Nah gajiku ada banyak ya Baru-baru ini Soalnya aku dapet bonus guys Kalian dah aku mau beli miksu guys Eh beli miksu Beli es krim di miksu gitu kan Bukan miksunya yang mau dibeli kocak Nah kita beli juga ya Wih Nah Wih puas banget aku guys Apalagi ya Karena saya masih bujang Mungkin saya bakalan gunain gajiku Buat belanja ya Yaudah disini perasaan ada distro disini guys Nah ini kucing siapa lagi Dekat disitu guys Oh iya guys ini distro ya Nah Oh iya aku baru inget guys Ternyata ini punyanya si Bambang Nah betul kan Wih Bambang Kok distro lu gelap sih Nyalain lampunya dong Ini aku mau liat baju-baju ini Nah baju-baju keren yang mana Bambang we Ini warna hitam Basi warna hitam Warna merah Hmm oke lah ya Tapi aku udah pake baju warna merah ini Wih Bambang nyalain lampunya dong Ini gak nyala Bambang Wih Bambang Baju yang baru mana ini Baju yang baru Bambang nih Yang terbaru gitu Ini kayaknya yang kemarin-kemarin aja nih Bambang Tahun lalu nih baju nih Gak ada ponde lain apa Bambang Hush Kenapa Kenapa Apa coba Jangan ribut Bang Kenapa Bambang Jangan ribut Ini kan aku cuma pengen beli nih Emang yang keganggu siapa Lagipula kan cuman aku yang beli disini Bambang Yang terganggu siapa coba Ada baju tidur Bang Udah lah Aku ke distro lain Bambang ya Apa coba Emang gak gak jelas guys Ngapain gue ya masuk disana ya Penjualnya si Bambang guys Pasti udah gak jelas Sini Bang Kenapa kocak ada apa Ada baju tidur Bang Iya Bambang Kenapa emang Kalau ada baju tidur Gue gak mau beli baju tidur Kocak Jangan berisik Yaudah gue cabut Daripada kita ngobrol Amang Bambang Yang gak jelas itu Mending kita review Terk yang aku pake ini guys Kagak jadi beli nih Bang Gak Bambang Dadadada Sini mending saya review Mobil ini aja guys Mobil terk baru guys ya Nah oke guys Jadi seperti itu Balik lagi bersama saya Gus Ampeleng Dan Bambang disini Temen-temen ya Kenapa coba si Bambang Gak nyala Bambang Entahlah ya Kenapa gak nyala guys Nah disini Saya sudah pasang add-on Truck Isuzu Yang sudah kalian lihat nih Di belakang aku nih Nah mungkin disini Saya akan tunjukin dulu Kepada kalian add-onnya ini ya Nah disini Saya sudah pasang add-on Isuzu Giga Versi 0.1 By Afdal Official Jadi ini karaternya guys Afdal Official ya Add-on Isuzu Giga Versi 0.1 Jangan lupa subscribe Afdal Official guys Nah oke Ini kredit Dan Crater by Afdal Official guys Dan nyap Jika temen-temen sudah pasang add-onnya Kalian langsung aja Ke mob egg temen-temen ya Habis itu kalian scroll paling bawah Kalian ambil aja nih Item Atau spawn Berupa Mobil truck ini guys Nah Kalian ambil aja ya Habis itu kalian tinggal spawn deh Jadi seperti ini guys Yang buat aku tertarik Dengan trucknya ini Yaitu Detailnya yang Menurut aku Keren banget guys Nah disini kalian bisa lihat Tampak depan Seperti ini guys Ada kacanya guys Di depan sini Habis itu ada Stiker-stiker gitu Tulisannya apa nih Bismillah Semoga berkah Amin Habis itu disebelah sini Ada apa nih Entah ini Tulisannya apa guys Kurang jelas ya Nah ini aku bisa baca nih RD Di Siga Art Itu ya Siga Art ya Bentar lah ya temen-temen ya Nah dan disebelah sini Kalian bisa lihat Ada wipernya guys Ini wipernya ya Buat bersihin kacanya Habis itu dibawah sini Ada logo Isusu nya Dan logo Isusu nya ini 3D guys Nonjol gitu ya Nah keren banget guys Dan habis itu Kalian bisa lihat Untuk grillnya seperti ini Mobil Isusu banget Dan juga disebelah sini Kalian bisa lihat Nah untuk lampu depannya guys Seperti ini Nah ini mirip banget guys Sama Isusu-Isusu Atau truk Isusu Yang sering lewat Depan rumah guys Seperti ini ya Entah kampas Atau entah Truk bawah pasir Kalo mobil Isusu Mirip banget guys Seperti ini Nah habis itu disini Ada bempak depannya Seperti ini guys Nah keren ya Dan ini juga Ada spionnya Wih Di spionnya juga Kayak ada Spion lagi nih Spion tambahan guys Ini spion gembung gitu ya Biar supir bisa lihat Blind spot dari mobilnya ini guys Apa sih bambang malah Buat tongkrongan Di Pertamina kocak Nah jadi ini spionnya Gak ada kacanya guys Pinnya pecah ya Kacanya ya Dan yap Kita beralih ke samping sini Nah ini nih ya Buat addonnya ini Keren banget ya Itu detail Dan juga tekstur 3D nya gitu guys Kalian bisa lihat Disini ada gagang pintunya Temen temen Nah buat buka pintu Buatin ini guys Dan ini keren banget guys Detail gitu ya Ini bannya juga Kalian bisa lihat Detail juga nih bannya guys Nah jadi ban depannya itu keluar Dan ban belakangnya itu masuk ke dalam guys Soalnya Saya udah tau nih guys Kenapa ban belakang itu masuk ke dalam Ban luar itu velgnya keluar guys Karena untuk ban belakang ini Ada 2 ban guys ya Nah sebelah kiri Dan juga sebelah kanan sini guys Jadi ada 2 ban Di bagian belakang Kiri kanan 2 ban ya Oke sip Baru paham saya guys Oke dan di sebelah sini Ada pelindung Untuk bagian samping truknya guys Dan di sebelah sini ada muatan truknya Dan entah ini kenapa ada pipa-pipa gitu guys Nah entah ini pipa buat apa ya Sekurang tau Coba kalian yang tau Komentar di bawah ya Nah jadi seperti itu Disini juga ada pintunya nih guys Kelihatan banget Pisahannya antara pintu Dan juga truknya ini guys Dan ini kalian bisa lihat Garis-garis seperti ini Di bagian truknya ini 3D loh Nah oke sipukan gambar ya Jadi ini dibuat satu-satu nih Nah keren-keren-keren Nah jadi seperti itu Kayaknya untuk samping sini juga sama Yang membedakan itu Ada stiker wajah bambang guys Di atas bannya ya Nah oke sip Dan untuk bagian belakang disini Ada skin dari karakternya guys Yaitu Afdal Official ya Dan di belakangnya disini Ada bumper Ada lampu rem Mundur Dan juga lampu sen guys Nah dan untuk muatannya ini Dia pakai terpal seperti ini guys Tapi ini apa ya Entah ini apa guys Kayak ada semacam watermarknya gitu guys Nah dan coba Disini kita bakal lihat Di dalam muatannya guys Ada apa Oke sip ada bambang ya Apa sih bambang Oke disebelah sini bambang Kamu tonjolin juga Kamu disini bambang Stiker bambang nih Stiker bambang disamping Stiker kreatornya ya Afdal Official nih Nah jadi seperti itu guys Coba disini saya mau lihat detail Untuk bagian bawahnya guys Nah kita bakalan coba lihat ya Nah kita naikin dulu seperti ini Habis itu kita taruh ini Habis itu kita taruh trucknya guys Nah oke sip Nah disini kalian bisa lihat Untuk detail bagian bawahnya Ada rangka trucknya tentunya guys Ini besar banget ya Dan di sebelah sini kalian bisa lihat Walaupun gak nyambung guys Rodanya tapi ya oke lah ya Nah jadi seperti ini guys Nah ini yang aku maksud guys Kenapa roda bagian belakang itu Masuk ke dalam Velgnya Soalnya ada dua velg Yang terhubung seperti ini guys Nyambung ya Nah jadi maka dari itu Untuk velg belakang itu Masuk ke dalam guys Saya baru tau ya Ternyata masuk ke dalam Karena dua ban gitu guys Di belakangnya Jadi seperti itu ya Ini apa Coba bambang buat tempat nongkrong disini guys Oke guys mungkin cukup sekian aja Dari video kali ini Bagi temen-temen yang ingin download Add on trucknya ini Kalian langsung aja cek link deskripsi Untuk download ya Dan juga Untuk add onnya ini Berpassword Jadi kalian harus nonton Video dari creatornya langsung guys Oke guys mungkin cukup sekian Jangan lupa untuk Tinggal klik komen dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 sub indo by broth3rmax